Kenapa di usia kamu hampir kepala empat masih muda Kenapa memutuskan ingin melakukan operasi Mereformasi wajah Kamu udah maafin? Sudah Tapi ini dan Closure bukan untuk orang lain Buat kamu sendiri gitu Kenapa akhirnya kamu bilang Aku harus maafin dia Yang satu ini Kalau orang bilang katanya Sekarang di tiktok lagi rame heboh Janda rambut merah Janda rambut hitam Katanya ini mohon maaf ya Nuhun bisa nih ya Katanya kan kata orang-orang di tiktok sekarang lagi heboh Janda semakin terdepan Coba dulu ini dia Dena Hai Apa kabar sayang sehat? Baik sehat Ini gak enak deh Kamu tuh keberatan gak sih Kalau dibilang Dena sekarang udah janda tuh keberatan gak? Atau gak? Emang kenyataan ego janda? Gak apa sih ya Janda tuh single mom lah ya Single mom Oke Bo Ini yakin janda bukan anak perawan Janda rasa perawan Janda rasa perawan em Dena Devanka Nama gak berganti nih Gak berganti Emang dulu waktu jaman menikah namanya belakangnya siapa? Pake nama suami dong? Iya Sekarang berarti nama sendiri Nama sendiri Ini nama publik sekarang Dena Devanka Itu aja Baiklah Dek gila ya Looking good Masa Looking good Guys Kalo kalian nonton podcast ini Dan berharap gue akan ngorek-ngorek Masa rumah tangga yang dulu Gak usah ganti aja channelnya Karena ini bukan menggiba Bukan apa Tapi gue tuh emang pengen ngundang kamu Karena emang Aku tuh Menelusir dan melihat gitu ya Di instagram kamu Kamu tuh menurut aku Melakukan Metamorfosis yang cukup dasyat sih Iya Salah satunya Ini kemarin kan baru denger kabar Bahwa Dena ini baru aja operasi dari Korea Yes Pertanyaan gue Endorse apa bayar? Nggak Disponsorin Disponsorin Enak kayak jadi arteng ya Bo? Alhamdulillah Alhamdulillah Oke D Kenapa Di usia kamu Hampir kepala 4 Masih muda Kenapa Memutuskan Ingin melakukan operasi Mini facelift? Yes Ya pokoknya Mereformasi wajah deh Gitu Kenapa? Kebetulan memang Baru ada tawaran sekarang Iya Dan aku kan memang Direkomendasi sama Dokter muka aku Yang memang udah megang aku Dari 2017 Dari Indonesia? Iya Oke Terus dokter aku udah duluan Plastik surgery Terus kemudian Memang aku di Apa namanya Dicari lah Dikandidatkan Oleh hospital di Korea itu Gitu loh Jadi memang yang kontak aku langsung Terus aku pikir Why not ya? Gitu loh Tapi aku memang dari awal Aku bilang Aku tidak mau merubah bagian Let's say idung Iya Gitu loh Karena Aku udah perjanjian nih Karena kan aku izin dulu nih Sama mama aku Karena Aku gak bisa izin sama suami kan? Gak punya suami Iya kan Kalau istri harusnya izin sama suami Sekarang ya udah izin sama mama Boleh apa enggak Karena kan aku akan meninggalkan Anak-anak Agak lumayan lama Dua minggu di Korea Gitu kan Sampai recovery Gitu kan Yaudah oke Asal jangan touch idung Gitu loh Itu pesannya mama Tapi mama justru Men support ya Memberikan doa kepada kamu Untuk oke go head gitu Karena mungkin mama juga pengen Anaknya putrinya Begitu percaraan kemarin Tambah cantik Merawat diri Gitu gak sih? Betul Iya Ini sih Support lah Pastinya support Karena sebenarnya Mama aku tuh Tipikal yang Kayaknya lebih Apa ya Lebih sensitif dari aku kak Kalau dulu Dengan persoalan aku tuh Dia lebih Sakit hatinya tuh Lebih mendalam Hapis sekarang kayaknya Karena ibu Iya kan Sekarang kita bisa imagine Kalau misalnya Things happen Sama anak-anak kita Kita tuh ibaratnya Lebih baper pasti Benar Iya kan Tapi kata orang Orang bule bilang The best revenge In life Adalah untuk Bisa Improving yourself Kelihatan lebih cantik Itu katanya adalah Cara Kalau dalam orang bule ini ya Kuatnya Balas dendam Yang paling cantik Paling dahsyat adalah Dengan Mempercantik Dan memperkaya Pokoknya memperbaiki diri Benar Apakah show glam Denna Devanka Sekarang makin Kelihatan jujur ya Menurut gue Lu sekarang Best Tambah cantik Tapi gini Tambah cantik Tambah muda Tambah singset Tapi gak lebay Ini ya gini Karena sekarang Karena sekarang Semua orang bisa cantik Benar gak Karena skincare banyak Dokter juga Dan kayaknya sekarang Indonesia udah kayak Korea ya Dimana operasi tuh Bukan hal yang It's a big thing anymore Bahkan orang nonton disana kan Tapi kan ada kadang-kadang Sama women Gak apa-apa sih Terserah ini pilihan ya Begitu lo ketemu Cantik sih Cuma You know Mukanya tuh kayak Lo tau deh Ini buat dokter Misalnya Bener Jadi aneh banget gitu ya Ya mungkin buat dia sih gak aneh ya Tapi buat kita kayaknya Kayak terlalu Kurang human deh Terlalu kayak boneka Misalnya Tapi menurut gue Lo tuh masih Very human Masih natural Tapi Kelihatan awet muda Benar Apakah ini memang Balas dendam Yang terbaik Yang bisa lo lakukan Yang itu mempercantik diri lo Karena memang pada saat Aku konsultasi Dengan hospital di Korea itu Aku bilang Aku tidak mau merubah Bentuk muka aku Maksudnya aku gak mau Jadi aneh atau apa Dan mereka Totally Ngerti dan Agree gitu loh Oke yaudah gitu loh Jadi Kalau aku gak bilang Aku plastik surgery Orang tuh gak akan Gak gak Gitu loh Jadi dipikirnya Memang kayak Oh iya Look younger aja Gitu loh Jadi memang Mini lift yang aku lakukan Itu bener-bener Kayak narik Muka aku Jadi aku gak ada Kayak Ringles Smiling line Dan memang kan Teknik Korea kan Lebih Apa Mereka tuh Ini banget lah Terkenal banget Dengan fat graph Gitu Fat graph itu Bener-bener Misi kekosongan Yang ada di Muka kita Gitu sih Wow Operasi berapa jam deh Operasi Aku dari Sekitar jam 10 pagi Kayaknya aku Sampai 10 jam An eh Yang bener loh deh Sampai aku sadar ya Jadi aku tidur Apa Masih Pingsan tidurnya tuh 3 jam terakhir lah Sampai bener-bener lo sadar Total gitu ya Bener 10 jaman Oke Ini kan gue jujur ya Gue juga sebenernya Dan gue udah membagi Di tiktok Gue juga ditawarin nih Bahkan beberapa Klinik yang gue Sebenernya Ada yang hospital Ada yang klinik Tapi jujur Nyali gue tuh Belum bulet gitu deh Dan gue gak mau berangkat Sebelum nyali gue Bener-bener yakin gitu kan Iya dong Bener Apa yang bikin lo Gila maksudnya Secara Penampilan luar kan Gue lebih Jagoan nih Tapi Apa yang bikin lo Bulet Tekad Dan kemudian Lu just Pergilah Plastik surgery Buat aku tuh Life changing banget Asli gitu loh Jadi aku tuh Tadinya sama kayak Kamil Takut Tapi kan Setiap kali Setiap 6 bulan Atau setiap 1 tahun Aku tuh Treatment kan Botox lah Filler lah Gitu-gitu Tapi Ya udah Ntar akhirnya Berubah lagi Bermaknya cabi lagi Atau apa Tapi dengan Plastik surgery Aku jadi kayaknya Kayak tiap kali Bangun tidur tuh Kayak oke deh Udah Wow gitu loh Jadi gak perlu Banyak effort lagi Gak perlu kayak Banyak make up Ya udah Udah oke aja Udah show Udah show Oke Emang kalo boleh tau kan I think You've been always Good looking Kayaknya emang Emang It's in your gene deh Kayaknya kamu tuh Emang terakhir cantik Menurut gue Karena From the first time I saw you At that time With your ex husband Kalo gak salah di majalah Atau apa gitu Karena kamu bukan artis dong Tadinya kan Iya bukan Saya taunya kan ini Apa namanya Istrinya saat itu Artis besar gitu Ya Kan lu selalu cantik gitu Emang apa yang bikin lu Sampai kepikiran bahwa Oh gue pengen Operasi Pengen Plastik surgery gitu Sebenernya gak ada sih ya Cuman aku kepengen Tampil lebih beda aja Gitu loh Dan terus Ya cari jodoh lah kak Ya iyalah orang jomblo Saya sekarang Cari jodoh ya Ya iyalah Semoga masih ada yang mau ya Kalo Oh merendah untuk meninggikan value Iya gak Karena aku jujur Aku ngerasanya Masih Apa ya Kalo orang bilang Udah ada pacar Belum gitu Aku bilang Totally Honestly Belum ada Belum ada Kalo yang ngedeketin Mungkin ada Tapi aku gak pernah Nganggap serius ya Gitu loh Karena Sekarang aku mau fokus Ke anak-anak Gitu loh Karena Gini Kalo aku pergi kerja Tuh yang kecil Selalu nangis Gitu kan Telefonin video call Segala macem Jadi aku ngerasa Kayanya dia tuh Yang kecil Itu ngerasa Kehilangan sekali Dengan mungkin Perpisahan kita Gitu loh Jadi Aku tuh mau Mereka tuh Bener-bener Sehat dulu Mentalnya Gitu loh Jadi jangan sampe Begitu aku Nanti punya pacar Sibuk sendiri Atau Getting married Kalo married kan Nanti aku harus tidur sama suami dong Bener-bener Sekarang kita tidur Berempat kah Bejejer itu Bejejer tuh ya Nikmat ya Bo Iya jadi Gimana caranya gitu loh Maksudnya yaudahlah Jadi aku sekarang Bener-bener menikmati Masa golden moment aku Bersama anak-anak Wow Bener sih Karena kan pada saat Orang baru masuk Could be good Ya Tapi juga kan Bisa jadi juga Adjustmentnya Tidak selalu mudah Buat anak-anak Betul Apalagi ya Denny Tadi gue bilang sama Denna Lu udah cantik Lu pengen nikah lagi Oke go ahead Tapi Please cari laki-laki yang Bukan cuma sayang mami Tapi sayang With all the kids Ya dong Karena sayang mami kan It's easy Tapi sayang anak-anak Tiga karakter ini kan Aduh Kalau bisa menerima mereka juga Gitu Oke Tapi apakah ini adalah Dengan operasi Dengan plastik serjari Sampai ke Korea Gitu Di usia yang Sebenernya dibilang Tua juga belum lah Karena baru-baru 40 Biasanya orang Kalau facelift tuh 50 Iya Apakah memang ini adalah Balas dendam Bukan balas dendam Pada orang Yang bersangkutan Tapi balas dendam terhadap Problematika Kehidupan Yang akhirnya lu ngerasa Gue harus lakukan sesuatu Untuk diri gue Aku gak mau bilang Balas dendam ya Cuman aku Pertama sejujurnya Memang Datang Apa datangnya sponsor ini Baru sekarang Karena viral Iya Karena itu bukan Uang yang Apa namanya Yang sedikit gitu loh Ibaratnya Kalau aku pun ada uang Sekian banyak Aku kayaknya gak mau deh Mikir lagi gitu loh Tapi begitu ada Tawaran juga Why not gitu loh Terus kedua Lebih kayak Aku mau self love Gitu loh Self love Kayak yaudahlah Aku pengen Apresiat diri aku Dengan oper cantik diri Gitu kan Selain aku Diet Ya lebih ke Muka gitu Jadi kemarin itu Yang dilakukan adalah Satu Mini facelift Ditarik Dena mukanya Iya Oke Terus di fat graph Diisi Semua kekosongan-kosongan Sama terakhir Di akuskop Diambil lemak Di pipi Kalau sorry Kalau perut Liposuction gitu-gitu Ada gak deh Pernah Tangan Tangan pernah Tapi bukan yang kemarin ya Bukan Sorry maaf banget Breast Gak Gak implant ini Asli Wow Jangan ketawa kalian ya Kulit deh Kulit lu kan bagus banget loh Sekarang bo Bagus banget Eh gak pake makeup tebal-tebal deh Kulit tuh udah bagus banget Ini apa yang dilakuin Kalau kulit gini kak Aku emang gak pernah suka matahari Jadi kalau ke Bali Apa yaudah Cuman foto Abis itu Aku ini lagi Mudah-mudahan pake topi Sama makan panjang Iya Pokoknya yaudah Aku Dan aku selalu rutin Kayak misalnya Kayak infuse glowing Tiap 3 bulan sekali Abis itu Rajin kayak Luluran Apa gitu Pantes Udah begini kok Mas Eh Tapi Apa namanya Puas gak Dengan hasilnya Sekarang When you see Yourself on the mirror Are you happy with the result? Alhamdulillah Puji Tuhan Puas ya Puas ya? Kayak punya achievement apa gitu loh Iya kan? Kayak self reward gitu loh Buat aku sendiri Lebih pede berarti ya dek? Lebih pede sih Lebih pede ya Menurut kamu bener gak sih? Maksudnya gini Kan kemantuf viral Kamu dengan permasan rumah tangga Dan segala macem Itu all the problem Itu bikin muka Jadi berubah Kayak jadi lebih turun And then Of course The problem Mungkin kayak wrinkle Semakin banyak Pengaruh gak sih dek? Mungkin Mungkin harusnya ada ya Pengaruh gitu loh Tapi kan karena aku Perawatan terus Oh tetep ya Biar kata Masalah Tetep treatment Masalah tetep treatment ya Oke Jadi sekarang Ngeliat hasilnya Badi kemana 10 jam Itu operasinya Waktu dateng kesana Dekan gak tuh dek tau Kan mau operasi gitu ya Bukan ini kan Bukan cuma kayak Tanem benang Bukan cuma kayak filler Ini kan Surgery gitu Kamu kesana sendiri apa? Aku kesana sendiri Tapi disana udah banyak Ada dokter Aku udah ada Temen-temen disana Udah rame Ini terbang dari Jakarta sendiri Sendiri Karena visa aku baru Approve Saat momen-memen terakhir lah Jadi rombongan Udah berangkat duluan Aku terakhir Terus begitu dateng Konsultasi Besokannya langsung Aku surgery Jadi lo dateng nih Satu hari doang konsultasi Besoknya operasi Iya Gila Lo patent sih Jadi pada saat setelah Surgery Yaudah aku jalan-jalan Dengan muka Bengkak Kan perban kan Cuman satu hari ya Setelah itu dibuka Yaudah udah pake topi aja Pake masker Oke Satu sampai lima nih Mungkin ada orang yang kepikiran Karena sekarang kan Sekarang jadi kayak grup-grup gitu kan Bo Sekali berangkat Gitu kan Surgery Sakitnya berapa tuh Untuk mini face lift Ditarik muka Sakitnya Satu tuh paling gak sakit deh Lima tuh sakit banget Satu sih ya Masa sih deh Serius Serius Gak enaknya tuh Cuman dua hari pertama Karena apa Kita kan mulut di perban Jadi kita cuman bisa makan Makan kayak bubur Iya Gitu loh Karena mulutnya kan kayak gitu Gitu aja Dua hari pertama doang Begitu hari ketiga Oh aku seneng banget Kayaknya Kena udara dingin tuh Enak banget gitu Terus waktu parisat recovery Sendirian disana Enggak sama temen-temen Rombongan Oh ada rombongan juga Ada rombongan Yang memang Melakukan surgery bareng-bareng Oh wow Oke Ada rencana untuk surgery lagi gak Kan katanya Kalau sekali udah kena sama pisau operasi Katanya udah gitu Hasilnya bagus Katanya nagih Ada yang bilang tuh kayak tato gitu loh Jadi adiktif Kalau dibuka sih enggak Karena aku udah janji sama mamaku Udah ya Jangan ada lagi di muka Jangan terlalu banyak ya Iya Udah dead seat Cukup gitu loh Tapi mungkin kalau untuk di badan Mungkin kalau untuk sedot lemak perut Paha Mungkin aku mau sih Tapi kalau muka udah cukup segini Udah cukup Karena Ya Kamel tau lah kita udah tua ya Kadang-kadang aku gitu tuh Suka olahraga Tapi suka juga Hal yang instan Oh iya Yang instan kan kayaknya Udah cepet gitu ya Iya iya Oke Ini badan Dari terakhir kali kita ketemu Ini banyak loh habisnya loh Banyak ya Waktu Paling Paling Lo pol banget gemuk tuh Setelah lahiran kayak apa Nyusuin kayak Berapa berat badan lo Hah Paling berat ya Pernah paling berat berapa Gue tuh paling berat pernah di 85 Sama Iya kan 80-an deh tuh nyusuin Itu kayaknya kayak ikan Ikan paus lah dulu Serius Eh dugong Eh ya Allah maaf ya Maaf ya ini ya Bukan body shaming ya Karena At that time Gue sih ngerasanya emang Iya tapi kan gini Kita tuh gemuknya Pas saat itu Bukan karena memang kita Misalnya pola makan Jadi berantakan Tapi kan Melahirkan anak gitu loh Kamu jadi pernah berat Terberat tuh Berapa 85 85 And then sekarang berat Berapa Sekarang 64 60 Iya 63 64 Oke Dek 2024 Berarti semakin show Semakin glow Kemarin gue liat salah satu Caption lo di instagram Minggir kalian semua Yang anak gadis Kala sama Mak-mak Anak tiga ini Gitu kan Minggir kalian semua Anak-anak gadis Kala kan Sama Mak-mak Beranak tiga ini Apa yang dirasain sekarang Dek Enggak Karena aku kan suka Mix and match baju Dan aku bener-bener kayak Too glam To give a damn Aku biarin aja Maksudnya orang mau bilang Oh udah tua Anakku udah tiga Masih aja Gitu loh Tapi ya itu Maksudnya aku suka aja Express diri aku sendiri Maksudnya kayak Aku mau look sexy Yaudah Tapi memang sesuai dengan Occasion ya Sesuai dengan tempat juga Gitu loh Yaudah kadang aku pengen Feminim Pengen elegan Seperti apa gitu sih Gitu loh Jadi memang Instagram itu Memang kayak platform aku Untuk kayak foto album aku aja sih Dan juga reminder ya Kayak gue juga ngeliat kayak Instagram gue Misalnya berapa tahun yang lalu Anjir gue sempet pernah Sebesar ini loh Terus saat itu gue liat sekarang Oh Kadang-kadang kita kan sibuk Kira kok badan gue gak turun-turun Kita kok gini-gini Tapi ternyata kita tuh udah Melewati banyak hal ya Badan kita ini ya Dan kadang-kadang Small victory Kemendangan kecil tuh Harus dirayakan gitu loh Badan yang menopang ini ya kan Udah kuat Dek tapi Dengan kemarin ini kan ibaratnya season baru Musim baru dalam hidupnya kamu kan Lo menjadi single parent sekarang Official kan Official Official sudah gitu Single parent Sudah berapa lama sih kamu sekarang Single parent Sekarang bulan Maret ini Sudah satu tahun resminya ya Wow A year ya Jadi Kamu memperbaiki Mempercantik badan Muka Tapi jiwa di dalam Apa yang kamu lakukan Atau Apa yang kamu lakukan So far Untuk bisa Karena kan banyak orang Akhirnya Luarnya aja nih Tapi dalamnya sebenarnya kan Mungkin banyak yang perlu juga Treatment juga gitu Tapi kita suka lupa Ya sebenarnya inside Mungkin fragile ya Gitu loh Rapuh lah gitu loh Karena Kan gak Gak apa ya Gak mudah lah Buat aku Kak Karena kan aku 17 tahun Mengenal si Sosok ini 17 tahun 17 tahun Jadi Merit kayaknya hampir 10 tahun Pacaran 7 tahun Jadi 17 tahun kan Kenalnya Gitu Jadi Pasti Tidak mudah Untuk aku Gitu loh Jadi aku udah tau Dia inside out Kayaknya Udah tau deh Pola pikirnya seperti apa Gitu loh Jadi Yaudah gitu loh Aku tuh berusaha Sekarang itu Untuk tidak sama sekali Mau tau Mengenai Dia Gitu loh Apapun Apapun Jadi pada saat misalnya Anak-anak dijemput Sama dia Di weekend Aku udah Udah kayak Yaudah Ini waktu kamu Ini waktu kamu Aku gak mau kepo Bener-bener aku gak kepo Oh guys kemana Nanya ke anaknya Enggak Jadi itu bener-bener Tanggung jawab papanya Gitu loh Karena Dengan gitu Aku jadi bisa Apa ya Ke awal-awal Itu gak mudah Buat aku Dikit-dikit Kok belum pulang Apa-apa-apa Ngecekin Gitu Kan worry Gitu Sekarang aku udah kayak Yaudah Terserah mau pulang jam berapa Mau gimana Gitu sih Kan atian lo tau bahwa Anak-anak bersama dengan papanya Bener gitu Ya walaupun kadang-kadang Bisa bikin aku Seneon ya Gitu Kalau ada laporan ini Itu Tapi yaudahlah Sekarang aku udah belajar lebih Apa ya Menata diri Untuk lebih Apa Tenang gitu loh Ya mungkin gak reaktif Tapi lebih responsif Gitu ya Kalau dulu Tapi emang ya itu kan Itu yang penting tentang hidup Kita belajar tiap hari Kita hidup dan kita belajar Luka Luka-luka Maksudnya kayak tadi Wajah tuh saat kita Stress We are depressed Kurang tidur Banyak nangis Pasti Penuaan aging tuh Kelihatan keluar Lo udah melakukan Surgery Plastik Surgery Dan segala macem Tapi kan namanya Berhubungan Pasti ada Melukai dan dilukai Pasti Itu namanya konsep Berhubungan Nah Luka-luka yang pernah ada Dalam hati Itu apa yang kamu lakuin Apakah kamu Ada dong Ada yang lari ke agama Ada yang lari ke psikolog Ada yang meditasi Tiap orang tuh punya Jalur yang berbeda-beda Kamu apa Apa ya Kalau aku Mungkin aku lebih banyak Sekarang kan aku tinggal Sama mama ya Jadi Dulu Aku tuh jarang banget Ke rumah mama Let's say Misalnya Cuman seminggu sekali Tapi dengan sekarang Satu rumah Mau gak mau ya Jadinya kita deket sekali Gitu loh Jadi itu yang ngebuat aku tuh Lebih Apa ya Ya mungkin memang Tuhan memang memberikan Jalan seperti ini Aku berpisah Tapi akhirnya aku Jadi deket sama mama aku Gitu loh Ya kan Akhirnya ya Walaupun ya Tau sendiri lah Kalau sama mama Karena anak kita Kelamaan dikit ngobrol Suka ribut Ya kan Pastilah Jadi ya udah gitu Jadi itu sih Satu yang buat aku tuh Support terbesar buat aku Mama aku gitu Terus ya kedua Dengan adanya Anak-anak bersama aku tuh Jadi Buat aku tuh makin strong Dan Jadi makin semangat Untuk Cari uang Gitu loh Karena aku yang penting tuh Buat nabung Gimana caranya nih Anak gue harus sekolah Kadang-kadang aku bilang Guys Mau gak sekolah Ini apa Negeri Kalau sekolah negeri Itu gratis loh Jadi mama gak susah-susah Oh panik mereka Gitu Mereka Aku kan udah punya Friend apa Gitu-gitu lah Lebih kesana gitu Tapi nanti kalau mama Gak ada Gak ada uang Nanti pindah ya Sekolah negeri Aku suka meledek-ledekin Gitu lah Tapi yaudah Jadi aku berusaha Untuk gimana caranya Biar anakku bisa tetap sekolah Itu aja nih Tujuan utama sih Sekarang dena kerja 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 sekarang Kerja ngantor nih sekarang Iya kerja ngantor Wow Dan Maksudnya kan tadinya Ibu rumah tangga kan deh Gak kerja kan Tadinya kerja Menikah Ibu rumah tangga Menikah Stop Bener-bener Hibernate banget Terus sekarang kerja lagi Alhamdulillah lah kak Di umur aku sekarang Aku masih bisa kerja Gitu loh Gitu Dan masih bisa Ya menghasilkan Uang gitu Ya ibaratnya sekarang Single parent nih Gitu Apa yang terbentuk Dari karakter kamu Dengan apa yang terjadi Yang ya Hal yang berat Yang terjadi kemarin Di belakang Apa yang nge-shape Ke karakter kamu sekarang tuh Dena tuh seperti apa Dulu aku selalu Bergantung sama My ex Jadi aku pikir Aku gak bisa Ngapa-ngapain Sampai aku dulu Pada saat kita mau pisah Sampai Gimana caranya Aku gedein anak sendiri Kalau ada apa-apa Sama anak-anak Gimana Aku harus Telepon Aku bisa telepon Kamu gak apa Itu sampai kita Bikin perjanjian Seperti itu Tapi ternyata Tidak pernah terrealisasi Gitu loh Kita saling Blok-blok nomor Ya udah Akhirnya Akhirnya Mamaku mengajarkan Udah Apapun yang terjadi Sama anak-anak Gak usah laporan Dikit-dikit laporan Laporan Karena Apa yang Gitu loh Kan Toh kamu juga Yang jalanin Gitu loh Harus bisa handle sendiri Harus bisa handle sendiri Tadinya mah kak Demam dikit Aku laporan Aduh ini Anak laporan Karena Pengen inform lah Gitu loh Ternyata Aku gak bisa begitu Gitu loh Ternyata yaudah Jalanin sendiri aja Jadi sekarang Sekarang lebih Kayak Lebih Harus bisa Strong sendiri Bisa karena Keadaan ya Karena keadaan Tadinya malah takut banget Karena keadaan tuh Kadang-kadang Saat lu gak punya pilihan Lu jadi bisa Betul banget Jadi sekarang Apapun Ya walaupun ada mama Dan segala macam Pasti ex juga kan Biar bagaimanapun juga Masih parenting Karena Anak-anak Biar bagaimanapun juga kan Pernikahan bisa gagal Tapi kan anak-anak Tidak ada konsep gagal Karena Mungkin gak Ada doa gak Bahwa kalian bisa parenting Walaupun sudah gagal Secara couple Tapi hopefully Bisa parenting Baik Buat Tiga Anak-anak ini Pastinya Aku selalu berharap Aku selalu bilang Sama tantenya Karena aku masih Berhubungan baik ya Sama keluarganya Tantenya Aku bilang Aku pengennya tuh Akur-akur ajatan Gitu loh Karena Mau bagaimanapun juga Ini perjalanan Anak-anak masih panjang Dan Ya as long as Bapaknya masih ada Aku mau tuh Sebenernya kita Tektok Ngobrolin lah Oh Anak-anak Progresnya Seperti ini Jadi Ya hopefully One day Kita bisa akur Gak tau kapan Ya kan Semoga kita bisa Bener-bener Co-parenting lah Gitu loh Karena apapun yang terjadi It's all about the past Aku udah menerima Gitu loh Aku udah dalam tahap Yang kayak Ya udah Aku let you go You have your own life And then Ya udah You have to support Me as well lah Gitu loh Harusnya begitu Have you Forgive him Of course Of course From a long time ago Karena kalo enggak Aku gak akan Setenang ini kan Gitu loh Mungkin yang masih Lebih baper Itu dia My mom Ibu Setap akan jadi ibu Bener Gitu loh Kalo sekarang Aku lebih kayak Udah lah Maya gitu Harus bener-bener Ya move on Makanya aku tuh Beci banget Sama orang yang bilang Kalo aku tuh Belum move on Hey Aku move on already Kalo enggak Aku gak akan Guga cerai dong Bener kan Ya So kamu udah maafin Of course Udah Wow Udah Tapi ini That closure Bukan untuk orang lain Betul Buat kamu sendiri Gitu Kenapa akhirnya Kamu bilang Aku harus maafin dia Jadi yaudah Aku pokoknya Udah memaafkan dia Dari beberapa Ya Mungkin dari Tahun lalu ya Semenjak kita Berpisah Yaudah Dan kamu Mendoakan Yang terbaik juga Buat dia Walaupun sudah tidak Suami istri lagi Mendoakan Enggak sih Belum ketahap itu Kali ya Belum ketahap itu Step by step Kali ya Iya Karena kayaknya Dia gak pernah doain aku Gak apa-apa Itu step Tapi untuk kamu bisa bilang Bahwa Aku memahas dia Yaudah Itu hal yang baik Lalu bukan Buat orang lain Tapi buat diri kita sendiri Karena saat ada akar kepahitan Kan katanya Revenge Kita pengen balas Dendam sama orang Kita kayak megang bola api Sebelum kamu Menangkap itu Yang kamu sangat menangkap Lo udah kebakar dulu Andangan lo Lo udah berapi-api Dan itu gak bagus ya kan Betul banget Dia takut jadi penyakit Takut apalah segala macem Apa laki-laki Maksudnya gini Lo tuh punya banyak Bagage loh deh Yang kalau gak dirapiin Ini Saat lo menikah Bisa Bisa kebawa kan Ya ada luka Ada pengharapan Ada disappointment Segala macem Lo trauma gak? Mau kawin lagi Atau memang Untuk seluruh hidup lo gak mau kawin lagi Atau lo masih percaya Dengan Dengan Bahtera pernikahan Kalau trauma Mungkin trauma sama Yang janji manis ya Terus udah gitu Mungkin aku lebih Mau liat realita lah Gitu loh Maksudnya Ya itu dia Kayak tadi kita ngobrol ya Aku gak bisa lagi Mulai dari nol Iya kan Karena Aku punya tiga anak ini Gitu loh Aku juga harus cari Yang ibaratnya Bisa men-support My kids Karena Walau bagaimanapun Aku harus tau Kalau someone yang Memang nantinya Itu Apa Mau nikahin aku tuh Ya harus bisa support Anak-anak aku juga Ini psikologis Maupun juga finansial Walaupun ya Mama aku tuh selalu bilang Teh gak apa-apa Anak-anak sama mama Atau apa Kan ada bapaknya Let's say gitu Tapi it's not that easy Aku bilang gak bisa Namanya Kalau sayang sama aku Ya berarti sayang Dengan satu paket Tapi itu dia Yang bikin aku tuh Gak pede Kadang-kadang Kalau ditanya sama Teman-teman media Aduh Memang siapa ya Emang ada yang mau sama aku Ini ngomongnya beneran Ini beneran Karena aku GPR sendiri Anak aku tiga Terus tiga Ini tuh yang gemoy-gemoy gitu loh kak Makannya tuh yang super banyak Iya Serius Ini bener-bener bercandaan Kayak Anaknya bener-bener Makannya banyak Ini bener-bener Makannya banyak Bener-bener Makannya banyak Jajannya banyak mau Iya-iya Jadi aku tuh Udah panik duluan Kalau orang yang ngedeketin aku tuh Kayaknya gimana ya Ini anak gue mau ditumpetin dimana Udah tiga gemoy-gemoy Iya gitu loh Tapi maksudnya Kalau lagi selesai sama cowok gitu Selalu ada Oh ini kayaknya ada feeling Terketarikan Jadi mikir gitu ya deh Ini laki Oke gak nih Kalau buy one get four Gitu ada gitunya ya Aku ada Apa ya GPR sendiri lah Ada pasti Gak insecure ya Cuman aku worry sendiri gitu loh Gak tau deh Tapi doa Dalam sholat sekarang Minta gak Ma'a Allah Itu menjadi salah satu List doa kamu gak Tahun 2024 ini Belum nikah ya Tapi ketemu dengan Pasangan gitu Untuk di doa Di tahun ini sih Enggak Belum ya Aku masih berdoa Untuk yang terbaik Buat aku sama anak-anak Aku pengen dikasih All the happiness Gitu loh Ya Alhamdulillah Aku bisa ngajakin liburan keluarga Terus sama mama Aku malah bisa ngasih mama uang Bulanan Alhamdulillah lah Gitu loh Dan Alhamdulillah mama masih sehat ya Sehat Gitu Kalau gak kan Lu saat kemarin perceraian Gak tau kemana pun juga ya Bang Tetep kan mama tuh Ibaratnya tempat untuk kembali Yang bisa menerima kita apa adanya Walaupun dia selalu menyenangkan Namanya ibu dan anak ya kan Nah deh pada saat nanti Anak-anak satu hari Akan menikah Konsep pernikahan apa Atau nasihat pernikahan apa Akan lu berikan kepada Anak-anak Knowing that Lu juga pernah punya kegagalan Tapi kan Sebagai mama Lu pasti berdoa Supaya mereka tidak Melalui rute yang sama Dengan yang lu lewatin Gitu One thing Ya jangan makan cinta ya Mama mau cinta Iya Jadi karena Kalau mamanya kan dulu Makan cinta Jadi kayaknya Apapun Gak mikir apa ya Gak mikir Apapun yang lain Kayaknya cinta lah gue Gitu loh Kalau udah cinta It's me versus the world Iya bener Gitu loh Jadi aku udah gak Aku udah harus bilang Karena anak-anak Kalau harus realistis Gitu loh Maksudnya harus mikir Bobot bibit-bebetnya Gitu loh Dan harus cari Pasangan yang smart Karena kalau pasangan Yang smart itu Kak Aku sekarang nih Menyadari ya Aku butuh Sosok yang smart Karena udah gak bisa lagi nih Aku talking with someone Yang kayaknya smartnya Below me Iya So sorry to say gitu loh Karena Bukannya aku jadi Underestimate Karena buat aku kayak Ah gitu Kayaknya Apa sih gitu loh Iya udah turn off Gitu loh Udah kayaknya aku memang Karena aku percaya Pria yang smart Pasti dia akan berusaha Bagaimanapun caranya Untuk making money Betul Uter otak Uter otak Iya betul Itu dia Pasti otaknya bekerja Untuk oke Gimana nih ini Jadi kalau misalnya Ada yang nonton nih Tau Sering kan potongan-potongan Kita akan dipotong di tiktok nih ya Denan ya vankah Janda rambut hitam Rambut toklat Yang lagi glow gitu Yang bisa deketin dena Yang bisa menceritakan hati dena Itu apa Karena kan mantan ganteng nih Apakah memang Tipe lo tuh harus yang ganteng Tang Tang Atau Kaya Sekarang harus yang kaya Iya iya Tapi gak usah ganteng-ganteng banget Gak apa-apa Atau yang kaya apa sih Yang lu cari tuh Yang smart Yang pastinya Kita mau bilang kaya Atau gimana Boleh dong gak apa-apa Mapan Mapan Kalau yang mantan Kalau yang mantan kan Di atas rata-rata Di atas rata-rata Indonesia Aku suka yang putih sih Terus aku sukanya tuh Yang gak begitu banyak Apa Bulu-bulu Iya Pokoknya kalau cowok putih tuh Memang buat aku Lebih gemes gitu ya Tapi gak tau ya Tiba-tiba Dapatnya yang ini Tiba-tiba berbeda ya Mapan Pintar Putih Terus Gak punya cicilan Gak punya cicilan Hotman Paris Sungguh putih Eh lupa loh Atau lagi Bukan laki orang Oh iya bener Bukan suami orang Pusing kalau gak ya Ntar ya Capek kan ya kan Terus anda udah baper Aduh Capek saudara-saudara Dalam nanti Masuk ke dalam Pernikahan baru Apa Do's and don'ts Yang menurut lo Dalam pernikahan tuh Yang harusnya tuh Apa sih deh Kalau boleh belajar Dari pernikahan kamu Yang apparently Kalau di mata dunia Ya you guys Ya failed lah Gagal gitu Apa yang gue bisa belajar Dari pernikahan lo Kenapa Pernikahan tuh harusnya apa Kalau mau everlasting deh Sebenernya lebih kayak Ke komunikasi Dan juga keterbukaan ya Gitu loh Karena Se ini ya Kalau orang bilang Itu basi banget sih Komunikasi Ini memang bener Memang sesimpel itu Karena kalau kita komunikasi Apa ya Apapun akan jadi Lancar Kita tek-tok-tek-tok gitu loh Iya kan Itu komunikasi Kita apa Saling bergantungan pun Gak apa-apa Misalnya Eh gimana nih Kita saling tuker pikiran Itu satu Terus kedua Keterbukaan Gini deh Kita misalnya suami Kalau gak terbuka sama istri Apa yang akan terjadi Itu dia Akhirnya jadi kucing-kucingan Bohong Apa segala macem Kita pun juga akan Do the same Sebenernya gitu loh Ya mungkin dua itu sih Yang paling penting On the marriage ya Jadi nanti kalau misalnya Menikah Dengan yang mapan Yang pintar Yang putih ini Dan itu dia di kamel Aku juga Maksudnya kan banyak banget ya Berita Soal aku di TikTok yang kayaknya Hah berita Iya Gue sempet Nonton deh Katanya kamu Apa pacaran sama siapa Itu bener gak sih deh Aduh enggak dong Aku not even kenal Dengan Siapalah Apa Siapa sih yang Kau digosipin Aku lupa Dengan AS lah AB Gitu Itu enggak dong Enggak Enggak sama sekali Aku enggak pernah kenal Mungkin karena memang lagi politik ya Waktu itu kan Terus akhirnya Digembar-gemborkan Dengan itu Sampai ada foto aku loh Kak di inian Aku menikah di Dimana gitu Ya gue liat Asli di edit Foto muka aku Itu bukan lu Seakan-akan kayaknya Aku resepsi gitu Bukan Tapi AS dan AB ini Atau siapapun yang digosipin Di TikTok itu Kamu kenal enggak Enggak Sama sekali enggak Gitu Sama sekali enggak Atau orang-orang netizen Kok Dena Gue loh yang bertahun-tahun jadi artis Enggak ada yang mau gosipin sama gue Ini loh Sebenernya Makanya aku tuh gini ya Astaga Kalau ada berita kayak gitu Aku pasti laporan sama mamaku Karena aku enggak mau mamak Taunya dari orang lain Ma ada berita nih tentang aku Gitu kan Terus aku bilang gini Kenapa ya Kok sebenernya banyak janda-janda Yang lain Yang sebenernya Janda Tapi yang beneran artis Kalau aku kan bukan artis ya Gitu kan Mantannya artis Gitu Tapi kok Aku terus yang jadi Apa namanya Terus-terusan di gosipin sama orang Janda gelu anda Sesaran empiuk gitu Oke deh Terima kasih loh Udah mau open up Ya again Apa namanya Yang penting sepanjang Semua sesuai dengan porsi Menurut aku Mau surgery Mau treatment Mau natural It's a personal choice Ya kan Pilihan masing-masing Yang penting Itu self love Sesuai dengan porsinya Karena self love Kalau kebablasan juga Kita enak ya Jadi narsisisme jatohnya gitu Dek Kepada tiga anakmu Siapa namanya Zach Zoe Zion Lucu banget sih Zach Zoe Zion Tapi mereka sekarang Udah sadar dong Udah tau dong Bahwa mama papa Udah gak sama-sama lagi Tau dong Tau Tau ya Apa yang kamu bilang Terima kasih kepada mereka D triple Z Setelah mereka Setelah mereka Setelah mereka Setelah mereka Setelah mereka Ya Ya aku mau bilang Kalau kids Aku so sorry You have to watch All of this Nonsense Menurut aku mungkin Seharusnya Jejak digitalnya Tidak harus Seharsh ini Gitu loh Tapi mungkin Ada oknum-oknum Yang memang Ya dengan sengaja Untuk Apa ya Aku lebih Tepatnya Lebih seperti Memframing aku Atau kayak Seperti Pembunuhan karakter aku Tapi Yang penting Aku tau Kalau kalian Maksudnya Mama pengen Kalian tau Kalau Aku akan melakukan Yang terbaik Gitu loh Apa yang media Berkata tentang aku Orang mau bilang apa Yang penting Anak-anak aku Dan orang sekitar Ring satu Ibaratnya tau Aku tuh Working hard for them Yaudah Gitu loh Kita yang penting Happy bersama Happiness sama-sama Untuk menutup Pacar ada sekarang Belum ada Tapi jujur Yang deketin Yang deketin ada Yang deketin ada Beberapa Pernah sama yang Lebih muda Ternyata aku gak cocok Anda nyoba juga Iya pernah Berondong anda gak bisa Berondong gak bisa Ternyata udah skip lah Kalau yang ini Berondong Tertagihan keluar Anda yang bayang Iya Kok tau sih Jenggol Berondong nyoba Gak bisa Iya Mungkin sama yang lebih Mature mungkin oke Yang lebih mature Usia-usia berapa Mungkin 78 79 Aduh Ya pokoknya beda 5 tahun 7 tahun Oke lah buat aku Jadi sekarang Lagi gak ada pacar nih Belum ada Para dudus-dudus Kalau anda Ingat bukan Laki orang Dan anda mapan Ganteng Ganteng sih Gak perlu ganteng Putih dia sukanya Gak banyak bulu-bulunya Mungkin bulu Kumpul yang lain Ini Dena Devanka Lagi glow guys Dena thank you so much Thank you so much Hopefully apapun yang denger media Triple Z Selalu akan tau bahwa Pernikahan Boleh Boleh gagal Tapi anak-anak tetap Akan jadi berkat terbesar Buat mama Dan juga untuk papanya Thank you Thank you so much Thanks guys for watching Hopefully there's a good value Yang bisa Oh iya Aku mau kasih parfum Buat Dena Ini parfum aku Tadi dia parfumnya MFK loh Berat loh Ini parfum aku Exclusif Aku mau kasih buat kamu Ada tiga Mudah-mudahan Ada yang cocok buat kamu Wow Congrat Collapse-nya Terima kasih Ini yang putih Buat pagi Terus yang merah Ada tiga ini Ada tiga Yang merah Buat nanti Kalau misalnya War-war kerja Yang hitam Untuk bercinta Kalau kita akhirnya Punya suami Thank you Thank you Thank you so much Bye guys God bless you